Sejarah Pasukan Cakra Birawa dan kaitannya dengan G30 SPKI tahun 1965 Pasukan Cakra Birawa dibentuk pada 6 Juni tahun 1962 bertetapan dengan peringatan hari lahir Presiden Sukarno Resimen Cakra Birawa merupakan pasukan pengamanan Presiden yang nanti disebut terlibat dengan gerakan 30 September atau G30 SP 1965 dan Partai Komunis Indonesia atau PKI Lalu apa hubungan pasukan Cakra Birawa dengan sejarah G30 SPKI? Resimen Cakra Birawa terdiri dari gabungan pasukan TNI Angkatan Darat Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia Penamaan pasukan ini diambil dari kata Cakra yang merupakan senjata milik salah satu tokoh berpengaruh dalam peloyangan Yanti Krishna serta Birawa yang artinya hebat atau dasyat Setelah G30 SPKI tahun 1965 Tepatnya sejak 28 April 1966 Peran Cakra Birawa sebagai pasukan pengamanan Presiden beserta keluarganya dihapuskan Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden RI ke-2 Yagdi Soeharto Dibentuk pasukan pengaman Presiden atau PAS PAMPRES yang memiliki tugas seperti resimen Cakra Birawa Sejarah dibentuknya pasukan Cakra Birawa Pembentukan resimen Cakra Birawa sebagai pasukan pengaman Presiden muncul Setelah terjadi beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno Termasuk pada tahun 1946, 1957, 1960 hingga 2 kali peristiwa di tahun 1962 Saat itu memang sudah ada satuan yang bertugas pengawal Presiden Yakni data semen kawal pribadi atau di KP dan data semen pengawal khusus atau di BC Namun keberadaan dua satuan ini dirasa masih kurang cukup untuk menjamin keamanan dan keselamatan Presiden Soekarno Beserta keluarganya Atas susul Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan atau Menko Hangkap Sekaligus kepala staf anggatan bersenjata atau kasap kala itu Yakni Jenderal Abdul Haris Nasution Serta mendapatkan respon yang baik dari Presiden Soekarno Maka dibentuklah resimen Cakra Birawa Ikuti dari tragedi seorang loyalis tahun 2007 karya Julius Ur Dijelaskan bahwa resimen Cakra Birawa diperkuat 3.000 orang prajurit matang dan paham strategi gerilya Pembentukan resimen Cakra Birawa diresmikan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Garing PLT Garing 1962 Pada tanggal 6 Juni 1962 Pasukan pengamanan Presiden terdiri dari semua unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Hubungan Pasukan Cakra Birawa dengan PKI dan G30S 1965 Ada sebagian agota atau pemimpin pasukan Cakra Birawa yang ditenggarai terlibat dengan peristiwa gerakan 30 September Atau gerakan 1 Oktober atau Gestok tahun 1965 yang menyeret penggaru PKI Beberapa orang diantaranya adalah Letkol Inf Untung Syamsuri Atau Komandan Batalion 1 Cakra Birawa Letu Dul Arif Komandan Resimen Cakra Birawa Pelda Jahuru Sersan Mayor Bungkus Serda Raswat Sersan Mayor Suroso Hadiwiono Sersan Mayor Satar Sersan 2 Giyadi Kopral 2 Hargiono Dan Sersan 1 Ishak Bahan Menjelang malam 30 September tahun 1965 Letkol Untung selaku Komandan G30S dibantu Letu Dul Arif Mengumpulkan sejumlah prajurit dari resimen Cakra Birawa Yakni sekitar 60 orang Artinya dari total 3.000 orang anggota pasukan Cakra Birawa Hanya 2% saja yang terlibat G30S Bahkan sebagian dari mereka tidak paham misi sebenarnya yang akan dijalankan Nah gimana nih Sob Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Dan kalau belum subscribe Mimi ingetin dulu buat subscribe-nya ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya